Intro Vision Plus kembali menghadirkan serial terbaru yang siap menemani waktu kalian yang berjudul Just Wanna Say I Love You Serial ini hadir dalam format antologi dan dirilis baru-baru ini Poster serial terbaru Just Wanna Say I Love You ini sudah dirilis dan mendapatkan sambutan positif dari penonton Just Wanna Say I Love You diadaptasi dari lagu-lagu populer band Portrait yang sempat hits pada era 2000-an Dengan genre romansa, serial ini disutradarai oleh dua sutradara ternama yaitu Melly Guslow dan Hedy Suryawan Karya ini juga didedikasikan untuk mengenang almarhum Hedy Suryawan yaitu sahabat Melly Kepergian Hedy yang mendadak membawa kesedihan mendalam tetapi juga memicu semangat Melly untuk menghidupkan kembali kenangan dan impian Hedy melalui layar kaca Serial ini dikemas dalam delapan episode dan dibintangi oleh sederet bintang muda ternama seperti Zara Adisti, Nasha Marcella, Yasamin Jessen, Rafael Aduel, Gabriela Eka Putri, dan Yasmin Naper Aktris senior Widiawati juga turut membintangi salah satu episode dalam serial ini Setiap episode dalam serial ini akan menyajikan potongan kisah yang berbeda-beda yang terinspirasi dari lagu-lagu band Potret Lagu-lagu seperti Macomblang Bagaikan Langit Mungkin Bunda I Just Wanna Say I Love You Salah Diam Dan Terbujuk akan menjadi inspirasi utama masing-masing episode Serial ini meramu tema-tema cinta, persahabatan, hingga keluarga dengan apik Bagi kalian generasi 2000-an yang ingin kembali bernostalgia dengan lagu-lagu band Potret Serial ini adalah pilihan yang tepat untuk menjadi tontonan di layar kaca Setiap episodenya tidak hanya menawarkan riburan tetapi juga mengajak penonton untuk mengenang kembali masa-masa indah dengan lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu Masing-masing episode dari serial Just Wanna Say I Love You ini punya kisah dan plot yang berbeda-beda Tiap episode akan berpusat pada kisah-kisah yang terinspirasi dari lagu-lagu band Potret Masing-masing tokoh dalam serial ini juga memiliki karakter yang unik seperti pada kisah dalam lagu-lagu band Potret ini Misalnya saja pada episode Macomblang episode ini akan berfokus pada dua sahabat yaitu Nina diperankan oleh Adisti Zara dan Putri diperankan oleh Yasamin Jasop Dalam episode ini diceritakan bahwa Putri meminta Nina untuk selalu mengirimkan surat cinta ke Aldo diperankan oleh Rafael Adwell Aldo sendiri adalah kakak kelas yang ditaksir oleh Putri Namun segalanya menjadi jerumit ketika Nina yang justru mulai jatuh cinta kepada Aldo setelah bertemu langsung dengannya Konflik dan perasaan yang bertentangan ini akan membuat penonton penasaran bagaimana hubungan mereka akan berkembang Kemudian pada episode Mungkin dikisahkan tentang pasangan kekasih bernama Gina diperankan oleh Nasha Marcela dan Nirwan diperankan oleh Roy Sungkono Pasangan ini telah menjalin relasi selama tujuh tahun Namun hubungan mereka yang sudah lama terjalin itu harus diuji karena dihadapkan pada berbagai konflik dan dilema menjelang pernikahan mereka Kisah ini penuh dengan emosi dan drama yang akan membuat penonton terpaku pada layar Selain dua episode tersebut Just Wanna Say I Love You menawarkan berbagai kisah menarik lainnya Setiap episode membawa tema cinta, persahabatan, dan keluarga yang manis seru sekaligus menyentuh hati Dengan deretan bintang muda ternama serial ini menjanjikan pengalaman menonton yang penuh dengan kejutan dan perasaan mendalam Bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan kisah mereka Jangan lewatkan untuk menonton serial ini di platform streaming Vision Plus Original Just Wanna Say I Love You sudah tayang sejak 28 Juni 2024 siap untuk membawa penonton ke dalam dunia yang penuh dengan kenangan indah dari lagu-lagu band potret Setiap episodenya adalah perjalanan emosional yang sayang untuk dilewatkan Segera saksikan dan biarkan diri kalian terbawa oleh cerita-cerita yang menghangatkan hati dan menghidupkan kembali kenangan masa lalu dengan cara yang baru dan menarik Nah itulah informasi singkat seputar series Just Wanna Say I Love You Apakah kalian tertarik dengan series yang satu ini? Silahkan komen di bawah Jangan lewatkan berita terkini seputar dunia perfiluman lainnya Dan jadilah yang pertama mengetahui video terbaru dari kami dengan men-subscribe channel Phone News sekarang juga Like video ini jika kalian suka dan kirimkan dukungan kalian lewat Super Thanks sebagai bentuk respect Dukungan kalian akan sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menyajikan video seputar film-film terbaru Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton